Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik Sekalian hari ini, anak-anakku siswa Siswi kelas 4 Semoga selalu Dalam keadaan sehat Sehingga dengan kondisi sehat Kita bisa belajar bersama Untuk membahas buku penilaian Bupena untuk SD atau MI Kelas 4 jilid 4B Yang mana kali ini kita sudah sampai Di soal penilaian Akhir semester ya atau pas Yang kita bahas Kali ini masih di paket 1 Untuk muatan Pelajaran matematika Jadi yang masih ketinggalan video Kami sebelumnya Bisa dilihat di playlist ya Bupena kelas 4 Oke langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini Yaitu muatan pelajaran matematika Di halaman 141 Dimulai dari halaman 141 Oke Kita mulai untuk soal nomor 1 ya Pecahan yang sesuai dengan bagian yang diarsir pada gambar di samping adalah Kita lihat disini ada gambar pecahan ya Kita lihat dulu ada berapa bagian ini 1,2,3,4,5,6 Berarti ini 6 per 6 ya Utunya berarti 6 per 6 Kemudian bagian yang diarsir ada berapa ini 1,2,3,4 Nah maka bagian yang diarsir adalah 4 per 6 Nah 4 per 6 disini kalau kita lihat di jawaban tidak ada ya 4 per 6 Nah maka 4 per 6 itu bisa kita sederhanakan ya Jadi 4 per 6 itu bisa kita sederhanakan ini Saya ambil kertas coret-coretan ya Jadi yang diarsir itu adalah 4 per 6 Nah 4 per 6 ini Nah ini bisa kita sederhanakan Ini bisa kita bagi dengan 2 per 2 ya Sehingga tidak mengubah nilai Jadi 4 per 6 kita bagi dengan 2 per 2 Karena 2 per 2 itu sama dengan 1 juga ya 4 dibagi 2 dapatnya 2 Kemudian 6 dibagi 2 dapatnya 3 Nah maka 4 per 6 itu nilainya sama dengan 2 per 3 2 per 3 kita lihat disini jawabannya Untuk yang nomor 1 ada ya 2 per 3 Yaitu jawabannya yang E Oke langsung kita menuju ke soal berikutnya Nomor 2 Pecahan 2 per 7 senilai dengan pecahan titik-titik Per 21 ya Oke nanti yang nomor 2 2 per 7 itu akan senilai dengan berapa per 21 Nah ini sudah saya tuliskan ya nanti yang nomor 2 Ini tadi nomor 1 nya Nah 2 per 7 senilai dengan berapa per 21 Kita lihat disini ya 7 jadi 21 berarti dikalikan dengan 3 Nah supaya tidak merubah nilai Kalau bawah dikalikan dengan 3 Atas juga kita kalikan dengan 3 Maka jadinya 2 per 7 Dikalikan 3 per 3 Ini per ya Nah berarti ini jadi 21 jelas Maka 2 kali 3 6 Maka 2 per 7 itu akan senilai dengan 6 per 21 Ya itu jawabannya Yang nomor 2 adalah Yang titik-titik itu diisi dengan angka 6 Oke kita lanjut ke nomor 3 Ayah memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar Sebanyak 3 potong semangka tersebut disajikan untuk dimakan bersama Dan sisanya disimpan dalam kulkas Pecahan yang menyatakan bagian semangka yang disimpan adalah Oke Ya untuk yang nomor 3 Jadi Mula-mula Semangkanya utuh berarti 1 ya Karena dibagi 8 berarti 8 per 8 Atau 1 Atau jadinya 8 per 8 Kemudian 3 potong semangka dimakan ya Dimakan bersama Oke kalau kita tuliskan dalam bentuk Pecahan Jadi 8 per 8 Yang dimakan itu 3 bagian Berarti Dikurangi 3 per 8 Nah 8 dikurangi 3 Hasilnya adalah 5 per 8 Jadi Sisanya yang disimpan di dalam kulkas itu adalah 5 per 8 Ini untuk yang nomor 3 ya Jawabannya 5 per 8 Kita lanjut ke halaman berikutnya Halaman 142 Halaman 142 Nomor 4 Bentuk persen dari pecahan 2 per 5 adalah Kita lihat disini tuh yang nomor 4 ya Bentuk persen dari pecahan 2 per 5 2 per 5 Nah Persen itu artinya per 100 Atau penyebutnya kita ubah jadi 100 Maka 5 jadi 100 itu kita kalikan 20 Ingat supaya tidak merubah nilai Kalau bawah dikali 20 Maka atas juga kita kalikan dengan 20 ya 2 kali 20 itu 40 Maka 40 per 100 Nah per 100 ternyata persen Maka Kita tuliskan untuk yang nomor 4 berarti 40 per persen Yang nomor 4 Maka jawabannya disini adalah yang D ya Lanjut ke nomor 5 Bentuk pecahan paling sederhana dari 25 per 45 Adalah Oke disini untuk yang nomor 5 Ya 25 per 45 Berarti ini bisa kita bagi dengan 5 ya Jadi kita bagi 5 Kalau atas kita bagi 5 Bawah kita bagi 5 25 bagi 5 dapatnya 5 45 dibagi 5 dapatnya 9 5 per 9 Ini udah paling sederhana ya Karena tidak bisa dibagi lagi ya Jadi jawabannya adalah 5 per 9 untuk nomor 5 Lanjut ke nomor berikutnya Nomor 6 Andi membeli 12 pensil Sebanyak 3 pensil ia berikan kepada adiknya Tentukan bentuk persen dan desimal Dari banyak pensil yang diberikan kepada adiknya Kita diminta menentukan dalam bentuk persen dan bentuk desimal Dari banyak pensil Oke untuk yang nomor 6 Jadi banyak pensil yang diberikan kepada adik Jadi total yang diberikan kepada adik ya Berarti 3 per 12 3 per 12 Jadi 3 bagian dari 12 pensil yang ada ya Kita diminta mengguah dalam bentuk persen 3 per 12 jadi persen seperti apa Oke 3 per 12 ya Ini kita sederhanakan dulu ya Jadi dibagi 3 Dapatnya 1 12 bagi 3 Dapatnya 4 ya Semuanya kita bagi 3 per 3 Jadinya 1 per 4 Oke Kalau sudah 1 per 4 Ini kita ubah ke dalam bentuk persen Kita jadikan 104 Jadi 100 kalikan 25 Maka 1 kalikan 25 Yaitu 25 25 per 100 Atau sama dengan 25 persen Jadi dalam bentuk persennya adalah 25 persen Kemudian Dalam bentuk desimal Sebenarnya dari sini sudah cukup ya Jadi 3 per 12 tadi Kita sederhanakan jadi 1 per 4 1 per 4 tadi Kita jadikan persen Jadi supaya lebih mudah Kita jadikan persen Jadi 25 persen Maka Kalau persen itu artinya Di belakang koma 2 angka Jadi 0,25 Kalau tidak mungkin dari sini juga bisa 1 per 4 kita pakai porogabit ya Jadi 1 dibagi 4 Caranya seperti ini Mungkin saya tuliskan 1 Dibagi 4 Nah Ini 1 Dibagi 4 Tidak bisa Ini kita tambah 0 Kalau ini kita tambah 0 Maka ini Kita jadikan 0 Koma ya Oke 10 dibagi 4 ya Dapatnya 2 2 kali 4 8 Kita kurangi lagi Di sini 10 kurangi 8 Dapatnya adalah 2 ya Oke 10 kurangi 8 Dapatnya 2 2 dibagi 4 Tidak bisa Kini kita kasih 0 ya 20 dibagi 4 Dapatnya 5 ya 5 kali 4 20 Habis ya Sama ya Dapatnya 0,25 Tapi kalau Ini lebih mudah Ini juga tidak apa-apa ya Per 100 itu artinya Di belakang koma 2 angka Kalau per 10 itu 1 angka Oke Jadi jawaban untuk yang nomor 6 adalah 25% Dalam Persen dan dalam desimal adalah 0,25 Oke kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 7 Hasil pembulatan kepuluhan terdekat Berikut yang benar adalah Kita lihat Kepuluhan terdekat Kalau Patoannya adalah Kalau 5 ke atas Itu yang kita bulatkan Kita tambah 1 Jadi Kalau pembulatan kepuluhan Berarti kita lihat catuannya ya Satuannya kalau 5 ke atas Itu yang kita bulatkan Tambah 1 Puluhannya ya Tetapi kalau di bawah 5 Yang kita bulatkan tetap Nah Patoannya seperti itu Jadi Ini 32 Satuannya 2 Maka disini tetap Harusnya jadinya 30 58 Ini Jadinya harusnya 60 Karena 8 itu kan 5 ke atas Maka ini kita tambah 1 Jadinya 60 Kemudian 48 48 Ini kita Bulatkan Jadinya 8 itu 5 ke atas Maka 4 yang kita tambah 1 Jadinya 50 Maka jawaban yang paling tepat Adalah yang C Yang nomor 7 Kalau yang D ini Harusnya adalah 70 Bukan 80% Oke Kita lanjut ke nomor 8 Nomor 8 Disini ada Diminta untuk Menentukan hasil taksiran Dari 63,2 Dibagi dengan 6,8 Adalah Oke 63,2 Dibagi dengan 6,8 Jadi Ini kita bulatkan dulu Baru kita hitung Kalau Menghitung hasil taksiran Oke Nomor 8 disini Jadi 63,2 Dibagi dengan 6,8 Itu Jadi Kira-kira Kira-kira Berarti Kalau kita bulatkan Jadinya ini 63 Karena ini 2 Berarti Dia adalah Di bawah 5 Maka Jadinya Tetap 63 Kemudian 6,8 Karena disini 8 Maka Yang kita bulatkan Tambah 1 Jadinya 7 63 Bagi 7 Hasilnya adalah 9 Jadi Nomor 8 Hasil taksirannya Kira-kira adalah 9 Oke Kemudian Kita Menuju Ke nomor 9 Ayah membeli 4,8 Kilogram Mangga 2,3 Kilogram Jeruk Dan 3,9 Kilogram Duku Berapa Kilogram Kira-kira Jumlah Berat Buah Yang Dibeli Ayah Berarti Kita Bulatkan Dulu Semua 4,8 Jadinya 5 2,3 Jadinya 3 3,9 Jadinya 4 Disini Sudah saya Tuliskan Untuk yang Nomor 9 Sudah Kita Bulatkan Kemudian Jumlah Berat Buah Ayah Berarti Kita Tambahkan 5 Tambah 2 Tambah 4 Hasilnya Adalah 11 Kilogram Untuk Nomor 9 Nomor 10 Gambar Berikut Yang Merupakan Contoh Bangun Segibanya Bangun Segibanya Bangun Datar Tertutup Yang Dibatasi Oleh Garis Lurus Jadi Ini Terbuka Bukan Ini Tertutup Tapi Ada Garis Lenggung Bukan Ini Jelas Garis Lenggung Semua Maka Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Yang D Nomor 11 Segibanya Merupakan Bangun Datar Yang Seluruh Sistinya Dibatasi Oleh Garis Lurus Jawabannya Nomor 11 Garis Lurus Disini Sudah Tuliskan Nomor 11 Jawabannya Garis Lurus Oke Sekarang Ke Nomor 12 Gambarkan Masing-masing Dua Contoh Bangun Datar Yang Termasuk Segibanya Beraturan Dan Tidak Beraturan Segibanya Itu Ada Yang Beraturan Dan Tidak Beraturan Kalau Yang Segibanya Beraturan Berarti Semua Sisinya Sama Panjang Dan Sudut Sama Besar Itu Patoannya Sudutnya Berbeda Ataupun Sisinya Berbeda Panjangnya Maka Bukan Beraturan Oke Disini Segibanya Beraturan Contohnya Persegi Sama Segitiga Sama Sisi Gambarnya Seperti Ini Yang Tidak Beraturan Ada Persegi Panjang Jadi Panjang Sisinya Berbeda Walaupun Sudutnya Sama Kemudian Yang Kedua Ada Segitiga Siku Siku Ini Jelas Besar Sudutnya Berbeda Panjang Sisinya Berbeda Jadi Ini Sebuah Persegi Panjang Memiliki Panjang 18 cm Dan Lebar 14 cm Keliling Persegi Panjang Tersebut Keliling Persegi Panjang Rumusnya Itu Dua Kali Panjang Ditambah Lebar Disini Sudah Saya Tuliskan Dua Kali Panjang Tambah Lebar Sama Dengan Dua Kali 18 Tambah 14 Ini 14 Kurang Jelas Dua Kali 18 Tambah 14 18 Tambah 14 Hasilnya Adalah 32 2 Kali 32 Hasilnya Adalah 64 cm Jawabannya Nomor 13 Maka Jawabannya Disini Adalah Yang B Nomor 14 Seluas Bawang Datar Disamping Adalah Kita Lihat Disini Jadi Nanti Kita Bagi 3 Jadi Ini Adalah 7 Jadi Kalau Tandanya Sama Berarti Ini 7 7 7 7 Ini 14 Ini 14 Ini 28 Nanti Kita Hitung Yang Sebelah Sini Sebelah Sini Berarti 28 Dikurangi Dengan 7 Tambah 7 14 Jadi Panjang Disini Adalah 14 Jadi Disini Sudah Saya Gambarkan Jadi Kita Bagi 3 Bagian A B Dan C Kita Cari Luas A Luas B Sama Luas C Kita Tambahkan Panjang Sini Kita Hitung Yang Sini Jadinya 14 Maka Untuk Yang A Itu Adalah Panjang Kali Lebar Karena Berbentuk Persegi Panjang Semua 7 14 X 7 Atau 7 X 14 Panjang Kali Lebar 14 X 7 Hasilnya 98 S Kemudian Bagian B Kesininya 7 Dapatnya 7 Dari Mana Karena Disini 14 Dikurangi Dengan 7 Maka Disini Dapatnya 7 7 Dikalikan Kemudian Panjang Sini 14 Dapatnya 28 Dikurangi Dengan 7 Tambah 7 Hasilnya 14 14 X 7 Hasilnya Sama 98 Kemudian Yang Sini Jelas Sini 14 X 7 98 Kita Tambahkan Semua Luas Total 98 Tambah 98 Tambah 98 Hasilnya Adalah 294 cm Persegi Yang 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 14 Lanjut Ke Nomor 15 Jadi Akan Membuat 5 Buah Bendera Berbentuk Sekitiga Siku Siku Yang Memiliki Ukuran Panjang Alas 20 cm Dan Tinggi 15 cm Tentukan Luas Bahan Bendera Yang Diperlukan Untuk Membuat Semua Bendera Jadi Kita Tentukan Dulu Luas Satu Buah Bendera Jadi Berbentuk Sekitiga Siku Siku Maka Disini Untuk Yang Nomor 15 Jadinya Seperti Ini Sudah Saya Tuliskan Juga Kita Untung Dulu Luas Satu Buah Bendera Baru Nanti 5 Buah Bendera Jadi Alasnya 20 Dan Tingginya 15 cm Maka Luas Untuk Sekitiga Berarti Setengah Kali Alas Kali Tinggi Setengah Kalikan 20 Kali 15 Ini Kita Bagi 21 Bagi 2 Dapatnya 10 1 X 10 Kali 15 Atau 10 Kali 15 Karena Ini Kali 1 Hasilnya Adalah 150 cm Per Sekit Untuk 1 Buah Bendera Kalau 5 Buah Bendera Berarti Tinggal Kita Kalikan 5 5 Kali 150 Hasilnya Adalah 750 cm Per Sekit Lanjut Ke Nomor 16 Berhatikan Gambar Berikut Pasangan Sudut Dalam Bersebrangan Adalah Sudut Dalam Berarti Sudut Yang Ada Dalam Sini Sudut Dalam Ada CD Sama 12 Kalau Sudut Dalam Yang Bersebrangan Berarti C Sama 2 D Sama 1 Kita Lihat Di Pilihan Di Sini Yang Sesuai Ini Yang C Sama 1 Berarti Salah Bukan Bersebrangan D Sama 1 Sudut D Sama 1 A Lanjut Ke Nomor Berikutnya Nomor 17 Kita Ke Nomor 17 Diketahui Sudut A Dan Sudut B Saling Bertolak Belakang Jika Besar Sudut A Adalah 72 Maka Besar Sudut B Sudut Yang Bertolak Belakang Besarnya Adalah Sama Maka Disini Apabila Sudut A 72 Maka Sudut B Juga 72 Derajat Seperti Itu Nomor 18 Tuliskan Masing-masing Tiga Contoh Garis Jajar Dan Berpotongan Pada Kehidupan Jari-hari Garis Jajar Contohnya Dari Kereta Api Kemudian Ada Sebra Cross Seperti Ini Gambarnya Ada Kabel Listrik Juga Yang Ada Di Atas Biasanya Kita Lihat Garis Jajar Kemudian Ada Jalur Parkir Biasanya Kalau Parkir Ada Parkir Motor Mobil Itu Juga Kalau Dikasih Garis Itu Adalah Contoh Garis Jajar Kalau Diminta Tiga Cukup Tiga Dituliskan Saja Bisa Dipilih Kemudian Garis Berpotongan Contohnya Jaring Ikan Jaring Ada Kota-kotanya Saling Berpotongan Anyaman Pada Keranjang Persimpangan Jalan Itu Contoh Garis Berpotongan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Lanjut Ke Nomor 19 Besar Sudut KLM Adalah Sudut KLM Kita Lihat Disini Sudut Yang Dikur Adalah Yang Sini KLM Berarti Kita Lihat Disini Mulainya 0 Berarti Adalah 60 Jadi Kita Baca Skalanya Yang Disini Mulai 0 Bukan Yang 180 Berarti Jawabannya Disini Adalah 0 10 20 30 40 40 Derajat Jawabannya Yang Oke Kita Ke Nomor 20 Gambarkan Masing-masing Satu Sudut Lancip Tumpul Lurus Dan Siku Siku Gambarnya Seperti Ini Sudut Lancip Berarti Besarnya Kurang Dari 90 Derajat Sudut Tumpul Berarti Lebih Dari 90 Kurang Dari 180 Derajat Tumpul Sudut Lurus Besarnya 180 Derajat Sudut Tumpul Tumpul Bisa Lebih Dari 180 Sudut Sudut Yang Lebih Dari 90 Sudut Tumpul Sudut Lurus 180 Derajat Sudut Siku Siku Besarnya 90 Derajat Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh